Analisis korelasi data kualitatif Sebelumnya kita sudah membahas apa itu analisis korelasi Analisis korelasi itu merupakan salah satu teknik dari statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variable atau lebih Yang kita bahas di sini adalah tentang korelasi data kualitatif Jadi untuk korelasi data kualitatif yang digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan berjenis data kualitatif Rumus yang digunakan adalah yang pertama ada frekuensi harapan Frekuensi harapan dimana E sama I, I, J sama dengan N, I kali N, J dibagi N Habis itu kita menggunakan rumus dari G square Ini adalah G square, yaitu dimana sigma I, yaitu di sini sampai N, sigma J sampai I, dimana N, I, J dikurangi E, I, J itu dibagi dengan E, J Itu adalah rumus untuk G square Dari C square, kita transformasi untuk mendapatkan koefisien dari korelasi Ini adalah koefisien korelasi bersara, yaitu tadi ya koefisien korelasi data kualitatif Rumusnya adalah C sama dengan Dari C square, kita transformasi C sama dengan Akar dari C square dibagi C square ditambah N N itu adalah jumlah semua frekuensi Oke selanjutnya ada soal Penelitian hubungan tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi Peneliti mengambil sebanyak 400 sampel dari masyarakat dengan data seperti berikut Pendidikan yang diambil adalah tidak sekolah, menengah, dan sarjana Rekreasi, katakurinya tidak pernah, jarang, dan sering Ini adalah untuk datanya Anda bisa menghitung berapa korelasi bersara dan pengujian hipotesisnya Oke selanjutnya Kita cari disini dari tabel ini Kita cari disini 1, 2, 3, ini 145, 5, yang tidak sekolah dulu ya Yang tidak sekolah itu yang tidak pernah 145, yang jarang itu 58, yang sering itu adalah 8 Oke yang kedua adalah yang menengah Yang menengah itu yang tidak pernah itu 77, yang jarang itu 13, yang sering itu adalah 27 Yang ketiga adalah sarjana, sarjana itu yang tidak pernah itu ada 21, yang jarang itu adalah 32, yang sering itu ada 19 Maka kita dapatkan N1 nya 211, yang tidak sekolah, yang menengah itu N2 nya 117, N3 nya itu adalah 72 Oke selanjutnya, yang tidak pernah itu adalah 243, jarang itu 103, sering itu adalah 54, jumlahnya adalah 400 Oke selanjutnya, dari tabel ini kita mencari frekuensi harapan dulu ya E11 itu sama dengan N11, N1, N1 dibagi N Ini yang kita dapatkan, N1 itu adalah 211, N1 lagi adalah 243 dibagi 400 Ini adalah cara untuk mencari frekuensi harapan Bisa dipahami dulu Oke selanjutnya adalah Dari ini kita mencari nilai C2 nya Kita mencari C2 nya Ini adalah tabel awal tadi Ini adalah nilai dari frekuensi harapan ada E11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 Ini adalah untuk nilai frekuensi harapannya Kita dari rumus ini, kita substitusi ya Didapatkan untuk C2 nya adalah 98 C2 nya adalah 98 Oke bisa dipahami dulu untuk mencari C2 nya Oke ini maaf, ini kepotong Untuk nilai dari C2 Sampai jumpa di C2 oke ini adalah nilai dari C square anda bisa melihat nilainya adalah 58 nilai dari C square adalah 58 oke setelah kita ketahui C square nya ini adalah ada analisis hipotesis dimana H0 itu tidak terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi H alternatifnya adalah terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi untuk analisis hipotesis pengambilan hipotesisnya yaitu dengan HA diterima itu jika C hitungnya C square hitungnya itu lebih besar daripada C square untuk tabelnya jadi jika C square hitungnya lebih besar daripada C square tabelnya maka HA alternatif diterima artinya apa terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi untuk mencari nilai C square dari tabel disini kita menggunakan taraf signifikan alfanya adalah 0,05 ya dengan DF itu baris dikurangi 1 dan kolom dikurangi 1 oke kalau tadi adalah barisnya ada 3 kolomnya ada 3 maka disini 2 3 kurangi 1 3 kurangi 1 itu 2 2 kali 2 4 jadi DFnya adalah 4 alfanya adalah 0,05 DFnya adalah 4 disini 9,488 oke setelah kita menentukan dari C square tabelnya maka untuk tugas kalian semua yaitu dengan pengujian hipotesis tentukan kesimpulannya apa setelah kesimpulannya didapatkan berapa nilai koefisien dari korelasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati